Intro Menampak pengalaman mengikuti keseharian yang unik selalu menarik Tanpa membedakan lokasi, selalu ada yang baru yang saya dapatkan seperti dikohalkan saat ini Ah asik nih, kalau sebelumnya saya coba mancing di laut Disini saya mau mencoba keberuntungan mancing di sungai Tapi sebenarnya ini bukan sungai besar ya, anak sungai Anak sungai yang di bendung Target kita mau mancing ikan gabus Karena kan nanti mau saya masak jadi salah satu kuliner khas dari masyarakat Asrikolaka Ini lokasinya pak? Iya ini lokasinya Tempatnya gak terlalu besar ternyata ya Cuman ikannya banyak Kira-kira dia gimana sih yang paling banyak ini Mungkin di sarang-sarangnya gitu? Di pinggir-pinggir ya, kalau ikan gabus itu condong jadi pinggir Oh tidak di tengah-tengah ya Nanti kita coba melemparnya ke pinggir-pinggir Pancing memang memiliki mata Tapi hanya untuk mengait saja Tidak untuk melihat apalagi memilih target Ini ikan apa nih? Bawal ini Oh bawal Wow Padahal ini dicari gabus Yang didapat bawal Berat pak pegang pak Ini bawal air tawar Warnanya lucu ya Orange Di sini ternyata banyak bawal juga pak Ada nih Bawal gabus Lumayan Tangkapan pertama Azik Ya ini Tersimpan juga nanti kita masak Dengan kesabaran dan mencoba dari lokasi dan cara yang bermacam-macam Akhirnya yang dicari muncul juga Dapet lagi Ini Nah ini gabus bapak Ini gabus kah? Gabus Wah Tapi ini sepertinya masih kecil ya Iya masih kecil Akhirnya yang kita cari-cari dapet juga Walaupun memang ini dapetnya kecil gak apa-apa Belum wujud Tapi ternyata Hasil yang saya dapatkan Tetap bisa digunakan sebagai bahan baku Di depan rumah Ibu-ibu sudah menunggu saya Dengan kuliner khas yang rumah yang lengkap Ini ikan gabus yang saya pancing tadi Sehingga terbakar Selain kita ngolah ikan gabus Ada juga ini Dibilangnya apa nih ibu? Kinou 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 Salah satu makanan khas juga Iya Jadi sayur singkong ya ibu? Iya Sayur singkong dimasak dengan jeruan sapi Dikasih masuk dalam bambut Kemudian kita bakar Lapar setelah memancing Tidak begitu saya rasakan Tapi begitu melihat makanan yang menggiurkan Perut langsung terasa keloncongan Sudah ini ibu? Iya Hehehe ini dia Sepertinya enak sekali Baunya seger ibu Ini memang Campurannya Harus pakai jeruan sapi Iya Jeruan sapi yang terbaik Kalau misalnya tidak suka jeruan Ada yang tidak suka bagaimana? Oh iya kan Oh iya kan Makin bisa bisa bikin Tona dari baring ayam Oh terserah ya ibu ya Campur-campur Tapi memang khasnya Untuk masakan Apa tadi? Kinou Kinou Memang pakai jeruan Sapi atau jeruan terbaik Yang terbaik Daun cingkang ya ibu ya Daun cingkang ya ibu ya Daun cingkang ibu Iya Sekarang kita tinggal nunggu Masih Karbohidratnya Itu yang terpenting Tapi harus sabar Agar makanan lengkap Ada satu lagi Yang perlu dituntaskan Ini kalau udah jadi Dibilangnya si Nunggi ya Nunggi Sebenarnya sama seperti Papeda Papeda Seperti di Papua Di Andon Jadi sagu Dicampur sampai panas Mas 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 Aduknya harus cepat ibu ya Ini untuk cara Buat si Nunggi ini Memang harus pakai wadah kayu Seperti ini ibu Bisa mas Mas Aneh yang aslinya begini Aslinya memang wadahnya dari kayu Mungkin ini sudah satu dua Mungkin ini sudah satu dua Hanya kita ada minta di Aduh Sayang sekali ya Yang wadah Bikin si Nunggi Terbuat dari kayu Ini cuman Namanya Sudah sedikit ya ibu Hanya mungkin Hanya beberapa orang saja Yang punya seperti ini Tapi kalau sekarang Mau bikin si Nunggi Cukup pakai Kayak loyang biasa yang plastik Stenis Stenis Tagu Merupakan makanan utama Masyarakat Indonesia Bagian Timur Sejak dulu kalah Namun belakangan Keberadaannya Mulai tergeser beras Yang sudah ditanam Di semua daerah Sudah rata semua Sudah siap untuk dimakan Kayak lem ya Tadi ada campurannya nih ya Sebelum dimasukkan air panang Tadi campur bareng Jeruk mipis Sama minyak sayur Agar si Nungginya bisa lebih Burih Ya Tadi kita bakar Terus selain ini Ada kuliner yang lainnya Yang paling khas apa ini ibu ya Iya Ini bilangnya apa Dari Dan pakis tuh Oh Apanya di bangsa ini Namanya Namanya Ini kayak Ini oloda bilang Kayak Kalo di Jawa Dibilangnya urap Iya Tapi di urapnya pakai sayur Pakis Ya Hmm Dari Tari Dari Tari Dari Terima kasih telah menonton!